karena yang kita pilih tampung terpencil pastinya ya jalannya juga sepi teman-teman masih jalannya bagus ya dan tanan kiri adalah jurang yang ekstrim banget nih Aduh ngeri ngeri lihat kanan kiri sebelah kiri jurang sebelah kanan juga sama Wow ngeri nih teman-teman kalau pas di musim hujan ya untung ini kemarau kemarau juga kayak gini ya kayak gersang banget ini Wow sungguh luar biasa sekali walaupun kelihatannya gersang tapi indah teman-teman kanan kiri perbukitan eh kita masih jauh sepertinya dan ini menanjak ya Oh harus hati-hati nih karena kanan kiri ekstrim nah ini asfalnya baru nih tabel baru dan Alhamdulillah Nah temen-temen saya sekarang sedang berada di ujung perkampungan dan yang akan saya tuju ini ini jalannya kesini ya menurun dan informasinya ada perkampungan yang terpencil di bawah lembah yang sangat curam banget informasinya kampung tersebut sebagian warganya sudah pindah karena pernah ada tragedi longsor ya seperti apa perkampungannya yuk kita ikuti saja perjalanan menuju ke lembah tersebut Bismillahirrahmanirrahim kita menuju ke kampung di bawah lembah yang sangat ekstrim nih dan informasinya sebagian warga kampung tersebut sudah meninggalkan rumahnya ya jauh jalannya nih menurun tajam banget temen-temen si hujan ya depan juga ekstrim banget nih Bismillahirrahmanirrahim tersebut daripada turun wah masuk ada jembatan kecil sepertinya ini ada saluran air cuman gak ada airnya ya kering wow ini temen-temen sepertinya ini kalau ada airnya indah banget ya kayak berumpang-umpang gitu air terjun tuh sampai atas wow ini karena kemarau panjang jadi kering banget ya gak ada satu tetes pun yang mengalir dari atas ke bawah ya wow oke kita lanjut masih jauh perkampungan terpencil ya kalau dari sini sih terlihat tuh ada sawung sawung kandang kambing ya bukan rumah tapi wah ada rumah lagi tuh sudah terlihat perkampungan wah luar biasa ya keluarga sini tinggal di sini oke saya titipkan motor di rumah ini tadi teman-teman dan kita akan lihat suasana di kampung cinangka ini lumayan cukup perjauhan ya dan tadi saya dari sana dari atas karena ini di bawah banget di bawah lembah di sekelilingnya itu area perbukitan ya ini juga di bawah tuh rumah dan ini adalah rumah paling atas ya kesananya gak ada lagi dan ini ke bawah banget dan kesananya sepi banget nih gak ada aktivitas dari warga ya air mah disini masih ada tuh terdengar suara gemercik dari selang luar biasa ya para warga sini tinggal di lereng-lereng bukit seperti ini wah ini mah kandang kambing ya nah di depan adalah area perbukitan jadi kampung cinangka ini masuk ke desa nunuk kalau gak salah teman-teman ke kecamatan majak kabupaten majaleng kaya nah ini perkampungannya masih di bawah masih banyak teman-teman ini ada musola tuh wow oke karena ini cuaca sangat ekstrim banget jadi warganya sudah pada keluar ya ini ada jalan coba ini kayak ada rumah ya kanan kirinya adalah tanaman kapulaga nah ini ada rumah rumahnya udah kayak gini ya udah mau roboh teman-teman dan sebelah sini nih retak besar banget bismillahirrahmanirrahim wow lihat depannya saja udah gak ada gentengnya mau ambruk lagi udah miring gitu ya dan ini adalah rumput wow saya kira ini rumah masih dihuni ya ternyata sudah terbengkalai di atas kayak kandang kambing oke kita turun lagi pantesan jalannya ini dengan bedaunan ini rumahnya sudah terbengkalai di atas itu kita turun lagi wow rumahnya sih hanya ada pinggir jalan begini ini musola ini jalan juga rusak tuh teman-teman wow ekstrim banget nih luar biasa ya warganya ini berada di lembah kayak gini wow di bawah ada rumah yang sudah dibongkar ya bener nanjak gak ada jalan landainya gitu turun semua ini apalagi kalau kita pulang pasti nanjak terus itu ada rumah nah ini udah dibongkar kita coba kesini lagi apakah masih ada rumah atau ini terakhir wah kayaknya ini udah terakhir ya gak ada rumah lagi kira ini banyak teman-teman ternyata hanya ada sekitar puluhan rumah saja ya nah ini langsung ke perbukitan lagi dan masih menurun luar biasa sekali wow oke jadi seperti itulah kampung terpencil kampung cinangka yang tadi sebagian rumah ada yang sudah ditinggalkan ya oke sekian saja videonya terima kasih banget sudah nonton kita jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati